Halo pemeriksaan, kembali menyaksikan informasi terkiri Jambi 28 TV bersama saya Agus Warnendabar. Pemeriksa masyarakat rela berjam-jam menggantri ingin mengambil pakar burah. Bahkan ada yang datang lebih awal dari jadwal yang ditentukan. Para warga langsung menyerbu truk yang baru saja datang. Truk yang baru datang tersebut ternyata mengakut beras dan minyak goreng, gula, dan lainnya. Gerakan pakar burah atau GBM yang dilaksanakan bulog bersama pemkap batang hari. Produk pangan yang dijual meliputi beras SPHP Rp 55.000, beras premium Rp 72.000, tepung milah 1 kg Rp 11.000, minyak goreng kita 1 liter Rp 16.000, gula manis kita 1 kg Rp 17.000, dan kental manis Foyu Rp 12.500. Gerakan pangan murah menyediakan bahan-bahan di bawah harga pasar yang bertujuan sebagai stabilisasi pasokan dan harga. Tujuan dari kegiatan ini adalah membantu masyarakat agar dapat memperoleh bahan pokok dengan harga yang terjangkau. Di bawah harga pasar serta menjaga ketersediaan bahan-bahan selain itu juga untuk menjamin stabilitas harga barang, terutama kebutuhan pokok, sekaligus dapat mengurangi beban masyarakat dalam menyambut bulan suci Ramadan. Sangat baik Pak, sangat terbantu masyarakat, jadi kebetulan kan bahan-bahan pokok agak mahal Pak, jadi dengan diadakannya gerakan pangan murah, penyakit pertanian ini, jadi masyarakat terbantu Pak. Kalau bisa seterusnya lah kayak gini Pak. Gerakan pangan murah yang dilakukan sebagai intervensi pemerintah menekan inflasi pangan untuk menekan menjaga harga pangan pokok stabil. Jika terjadi kenaikan, langsung intervensi untuk pengendalian bahan pangan. Hari ini kita melakukan gerakan pangan murah dalam rangka menyebut hari peserta agamaan, yaitu bulan suci Ramadan, 14.000 dikerjaan. Di mana memang sengaja kita melakukan ini karena kita untuk menjaga stabilitas kosokan dan harga pangan. Kita bekerjasama dengan ilok untuk men-supply produkannya, kemudian juga kita menguntung sendor-vendor yaitu petani lokal kita, untuk sayuran dan bonoan serta bersama. Dari Kabupaten Bantahari, Jambi Ilham melaporkan untuk Jambi 28 TV. Beri saya diberikan informasi terkini yang dapat kami sampaikan untuk Anda saat ini, dan nantikan kami kembali dengan informasi terkini lainnya. Saya Agus Orindaban, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!